siap kawan-kawan menguapkan kecewaan nih bang kita tanya juga nih bang soal bagaimana surat nih bang katanya mau kirim surat ke viva dan afc langsung apakah sudah dikirim atau bagaimana bang udah, 1 jam setelah pertandingan langsung kirim apa bang poin-poin bugatan yang ada di dalam surat protes ke viva dan afc itu bang pasti yang besaran itu yang masalah waktu ya baru setelah waktu ya masalah gimana pertandingan negatif itu loh negatif pertandingan itu yang dikit-dikit jatuh jatuh gitu loh, gitu aja itu yang kita ini kan sedih sih tapi mau gimana kita ya ada permintaan lain gak bang selain tentunya kecewaan yang tadi udah abang bilang soal kita kan dulu sempat kejadian juga kalau gak salah di pertandingan Senegal dan Afrika Selatan di tahun 2017 atau 2016 gitu bisa diulang gitu ini ada poin ke situ gak bang ya sama kita intinya kan biasanya kita ada itu tuh ada apa draft ada format protes terhadap kalau ada protesnya kita gitu udah kita sampaikan ya kita soal nanti bagaimana bagaimana nanti aja tapi yang pasti adalah udah kita sampaikan habis itu ya kita harus maju nih jangan sampai terjebak di karena waktu mepet kan 4 hari lagi jadi Pak R bilang bahwa pemain-pemain harus dikasih motivasi supaya mereka jangan jatuh mental ini kan kan mereka terganggu juga itu mental siapa yang gak terganggu kita hanya nonton terganggu bagaimana main jadi butuh dukungan dari kawan-kawan semua supporter-supporter supaya support kasih semangat nih pemain-pemain kita dan kasih dorongan gitu ya kalau kita disini sih udah kasih support lewat media sosial dan lain sebagainya terbukti kan akun wasitnya aja sudah sampai hilang sekarang nih bang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati